Udah, gak sempat kepentingan ya Langsung aja Riza Alva Fan itu nama asli? Iya, nama asli Asli ke diri mas Bener sekali Masih beronggi mas Iya, layar Beneran Beneran Nanti marah Oh enggak UL 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 Kita ngundang Riza Alva Fan Karena ya bisa dibilang Mas Riza ini fenomena internet Kalau keseharian mas Riza biasanya ngapain sih? Keseharian aku biasanya ya Kerja serabutan Kadang kalau aku gak ada kegiatan Aku ngedit video ya pernikahan Biasanya juga ya makelaran servis amera Oh bisa servis kamera? Iya makelaran aja tapi Kerja serabutan apa yang paling aneh Yang pernah mas Riza kerjain Aku pernah dulu jadi tukang Bawa kabel Jadi tuh ada kameramennya Itu ada kamera Sama ada lampunya Itu waktu lagi apa? Wedding? Iya lagi wedding Kan butuh listrik kan Buat nyalain lampu Aku bawa kabelnya gitu Iya Berarti profesi tukang kabel itu bener ada ya? Ada Dan mas Riza pernah? Pernah Wah Terus sekarang kan Mas Riza masih aktif Youtubenya Bikin tutorial Tersenyum Tutorial bernafas Tutorial Membohongi diri sendiri Nah itu adalah kalimat terakhir yang saya pribadi suka sih Ya sebenernya tutorialnya adalah Membuat kamu jujur bahwa kamu sudah membohongi diri sendiri Iya bener Itu maksudnya? Maksudnya ya Aku berusaha menikmati hidupku Walaupun itu cuma membohongi diriku sendiri Tapi aku berusaha untuk menikmati hidupku Dan aku berusaha untuk bersyukur Makanya aku bikin tutorial yang itu Itu artinya kita sudah bisa jujur bahwa kita berbohong Iya bener 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 Emang mas Riza sejak kapan main Youtube? Aku main Youtube sejak tahun 2013 Udah lama juga berarti ya? 2013 itu saya belum main Youtube loh Ingat? Terus enok ini? Inget banget Iya ingat banget Iya ketika itu masih sepi banget Terus yang nonton berapa orang? Yang nonton itu ya dikit banget mas Ya cuma 100-200 orang Terus gimana perkembangannya sampai sekarang? Ya Alhamdulillah lah mas Bukan Masa bukan aku Mencari ketenaran dari Youtube Cuma aku lebih pengen memuaskan hidupku sendiri Ketika aku bisa mencurahkan isi hatiku Dengan hal-hal yang kecil Yang mungkin menurut orang lain gak berguna Tapi ya seneng banget aku Perkembangan ya sangat baik bagi hidupku sendiri Tutorial skrimu Itu prestasi atau sebaliknya? Prestasi yang tidak diinginkan Kenapa tuh? Karena ya cuman iseng-iseng saja Terus kenapa? Karena Aku Banyak Masalah Ini jawaban jujur atau? Jujur banget Karena Ya hidup kan gak semuanya lurus Kadang belok-belok Ketika hidupku Gak lurus Pengen melampiaskan Untuk teriak-teriak Apa masalahnya waktu itu? Sampai kok Ya teriak-teriak Ada masalah apa waktu itu? Kalau boleh tahu Masalahnya ketika Aku Gagal dalam pendidikan Hari itu Aku merasa Hidupku udah hancur Maksudnya? Lebih jelas lagi? Maksudnya aku keluar dari sekolah Oh Waktu itu Lagi Lagi ujian? Ya gak naik kelas Terus Mas Riza merasa itu Kayak Bagian dari Ya Ya Apresi Iya Bagian dari kesalahanku Akhirnya Teriak-teriak Vokal segeringmu Nah Tapi Disini mas Riza pasti tahu kan Kalau Banyak gitu Orang-orang yang menganggap Sosok seorang Riza Al-Falfan itu adalah Orang bodoh Terus kayak Sering jadi bahan meme Ya Terus videonya gak jelas Nah Menurut Mas Riza Tangkapannya gimana Mengenai pendapat orang lagi Aku Gak pikir Apa yang orang lain katakan Aku lebih berpikir Ya Biarin aja orang berkata Kita nikmati aja Hasilnya Itu gak ngaruh apa-apa Orang ngomong Gak ngaruh Ah videonya gak jelas Gak ngaruh Orang apa sih Ngapain bikin tutorial kayak gitu Atau misalnya kayak Potongan videonya mas Riza dijadiin Meme gitu gak masalah Gak masalah Seneng banget malam Ya mungkin orang lain Gak bakalan mikirin tentang tutorial-tutorial itu Buat saya Mas Riza lebih autentik Karena Kan Platform yang Mas Riza pakai itu kan YouTube Iya It's all about you gitu Tapi orang-orang yang kritik Yang segala macem Yang komentar Negatif Mereka sibuk dengan Ngikutin trend Samyang Challenge Ngikutin trend vlog Terus Mas Riza dengan Keautentikannya Masih bertahan dengan tutorial Bernafas Dan Tersenyum Dan Mungkin besok benerin rambut Iya kan Mas Riza ini kan Tadi kita sempat ngobrol Sebelum Shooting ini Gabung di beberapa Komunitas Bener kan Bener Ada Individgram Ada tadi Kemalang Creator Itu ceritanya gimana bisa sampai Akhirnya Ngumpul sama Komunitas-komunitas Iya ketika aku Suntuk Mas Ketika aku Bikin video sendirian Ya ngapain coba Ya kita ngumpul-ngumpul aja Pertama kan Lewat WAW Anan Ayo dong Gabung Ayo dong ngumpul Akhirnya kita bisa Ngumpul bareng Bisa seneng-seneng Bikin video bareng Pertama kali ya Baru 2017 ini Di Taman Di Kediri Terus waktu Kali pertama Mas Riza gabung Yang Mas Riza Dapet apa? Ya Aku dapet Tentang Persahabatan Mas Lebih enak Bersahabat dengan banyak orang Ketimbang sendirian Ini nih Iya Punya pacar Mas? Gak punya Gak punya Tapi pernah punya Atau belum pernah punya Pernah punya Pernah punya Pernah punya Cuman Beberapa hari aja Tapi Kok bisa cuman beberapa hari? Waktu sekolah dulu Gimana itu ceritanya? Ya temen kelas Temen kelas Kita kan ya sering ngobrol Sering dekat-dekat Akhirnya ya Nyoba pacaran Ya cinta-cinta monyet Mas Iya baru-baru Kekenalan seneng Besoknya udah berantem Udah putus Gila itu dulu nembaknya Waktu itu kan ya Masih malu-malu Mas Masih malu-malu Mau ngomong langsung juga Gak berani Jadi lewat HP Jadi lewat telepon aja Telepon? Ya telepon Bilangnya ya Gimana, kalau mana, kalau mana Terus caranya, caranya, caranya Terus caranya, caranya, caranya Terus caranya, caranya, caranya Oh iya Kita gak usah sebut nama Kasih ciri-cirinya aja Iya Kok bisa sampai suka Waktu itu orangnya ya Imut Kecil imut Rambutnya pendek Dan ya Suka-suka Itu dulu cinta monyet Sekarang udah Berumur Tipe Cewek idamannya berubah? Masih yang nyari imut-imut Iya Jelas berubah Gimana Berubah Siapa tau yang nonton Ada yang Cantol Gimana Kalau tipe idaman ya Yang pasti cewek Berambut panjang Dan Yang paling penting Gak usah terlalu cantik sih Cuman dia Bisa diajak Ngobrol dengan nyaman Ngobrol dengan nyaman Rencana Mungkin nikah Mungkin mau bikin apa Ada 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 Yang Baru-baru ini sih Aku punya tujuan Apa tuh? Tujuan dalam hidupku adalah Bersyukur Aku menerima kenyataan Yang terjadi Yang terjadi Ya semua kenyataan yang terjadi Gak sesuai dengan harapan Aku menerima itu Dan Setelah itu Aku punya proyek lagi Proyek Kedua adalah Aku pengen sekali Kalau aku bisa Kalau aku bisa Aku pengen sekali Memberikan cintaku untuk Semua orang Gitu Pengen banget Caranya gimana? Masih belum tau Masih belum tau Pengen banget pokoknya Soalnya Ya Gimana lah Hidup gak sesuai dengan Cita-cita kan Ya Aku mau Bilang sama teman-teman Soal apa? Soal kehidupan Jadi mulai hari ini Please 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 Kalian Jangan pernah Mengeluh Ya Cukup Hari ini aja Kalian Jangan pernah Merasa Bahwa diri kalian Gak penting Jadi seseorang Yang gak berguna Bagi orang lain Jadi sampah masyarakat Rasanya Sakit banget Aku pernah Ngalamin itu Dan Mulai Dari itu Aku mulai bersyukur Aku terima Semuanya Yes Aku terima Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya, disini kita reaksi ya!